Halo teman-teman selamat pagi selamat datang di channel Natan Adi Danukraha pagi ini jam 6 kurang aku sudah berada di sebelah barat stasiun tarik di dekat PCLTK 4 nah pagi ini aku mau nyegat kereta api yang melintas disini sambil melihat kondisi disini dan juga ada sedikit momen sih pada pagi ini nah ini aku ada di PCLTK 4 terlihat ini ada sudah ada pengerjaan dimana kemarin-kemarin aku pas hunting disini itu masih belum ada pengerjaan disini nah sekarang sudah ada terlihat di jalur sebelah sana jalur 1,2,3 nah jalur 3 itu sedang ada pengerjaan nah jalurnya sedang diperbaiki di upgrade rail dan pantalannya karena jalur 3 stasiun tarik ini nantinya bakal jadi jalur lurus untuk kereta api melintas langsung untuk jalur ganda ya proyek jalur ganda nah sedang ada pengerjaan disini ini masih belum dipasang railnya masih pantalannya aja pantalan baru nah ke sebelah sana ikungan itu sudah dari kemarin itu sudah pengerjaannya dan disini yang berbeda juga ini pos PCL dari PCLTK 4 sudah memakai pos PCL yang baru dimana sebelumnya memakai pos PCL yang lama di sebelah sini yang ada pagar-pagarnya itu nah sekarang sudah dipindah ke PCL baru pos PCL baru di atas sana nah itulah sekilas update dari dekat PCLTK 4 stasiun tarik ya update double track nah seperti ini ini kurang paham nanti stasiun tarik bakal dirombak apa enggak ya bangunannya kita lihat saja nanti ke depannya nah kita kembali ke momen yang akan kita cekat hari ini yaitu kereta Pidoho K359 hari ini kereta Pidoho K359 membawa momen yaitu luar dinas calon rangkaian kereta Pimaja Pahit nah dimana kereta Pimaja Pahit ini sudah tidak jalan sejak awal pandemi kalau enggak salah ya berarti sudah 2 tahun lebih tidak dioperasikan nah ini rangkaiannya akan dikirim ke Malang dari Surabaya lewat ke Adho K359 ini nah rangkaian ini itu rangkaian yang konservasi di Kediri atau bekas milik kereta Api Singasari dimutasi ke Malang dan diperuntukkan untuk kereta Api Majapahit nantinya ya semoga saja secepatnya bisa dikirim semua agar Majapahit bisa beroperasi mantap deh nanti kita lihat rangkaiannya seperti apa ya oke kereta Api yang akan datang terlebih dahulu yaitu kereta Api lokal Kertosono dari arah sana nanti atau dari arah Kertosono Mojokerto dan akan masuk di jalur 5 biasanya karena di stasiun Tari ini kereta Api lokal Kertosono akan tunggu silang susul silang kereta Api Doho dan susul kereta Api Jayakarta mantap pagi ini nanti langsung dapat 3 kereta ya kita tunggu aja kereta Api lokal Kertosono masuk dulu di stasiun Tari selamat menikmati selamat menikmati kok masuk jalur lurus ya masuk jalur 2 biasanya masuk jalur 5 ini berarti kemungkinan kereta Api Jayakarta agak terlap jadi makanya nggak ada momen penyusulan di sini berarti tetapi ekonomi lokal ini hanya bersilang kereta Api Doho Pukul 6 lebih 8 menit kereta Api Doho K359 baru masuk stasiun Tari terlambat ini apa ini ya nah biasanya itu jam segini itu jalur 1 kereta Api Doho kemudian kereta Api lokal itu harusnya masuk di jalur 5 disana jalur 2 melintas langsung kereta Api Jayakarta tapi sekarang nggak tahu kenapa kereta Api Jayakarta ini malah kayaknya nggak menyusul dan menyelang kereta di sini ya kita lihat aja nanti seperti apa ya kita tunggu apakah Doho ini langsung berangkat atau gimana kita lihat aja perhenti hanya 2 menit Gerak Api Doho langsung berangkat ya selamat menikmati berangkat oke kereta Api Doho sudah berangkat dengan lokomotif CC 01-17710 dan membawa 2 lewar dinas nah 2 kereta di belakang nah kereta pertama itu ekonomi Kemenhub yang calon kereta Api Majapahit dan yang kedua itu kereta Pembangkit kereta Pembangkit tahun 2009 mili ML juga pembangkit kereta Api Gajayana ataupun Kereta Negara ataupun juga kereta Api Malabar ya nah itu dia cuma satu saja yang dibawa secara bertahap mungkin nanti diambil dari Surabaya karena karena di Surabaya sana kereta tersebut itu dirawat atau diperbaiki setelah konservasi kemarin di Kediri dan di Kertasono atau didiamkan selama 2 tahun rangkaiannya libur nah semoga aja cepat seberoperasi ya kereta Api Majapahit semoga aja sebelum tahun baru ataupun pas liburan nanti liburan akhir tahun ya dan kereta Api lokal Kertasono pun langsung berangkat ya oke kita tunggu kereta Api selanjutnya nah aku memprediksi bahwa kereta Api Jayakarta akan bersilang kereta Api Pasundan disini entah Pasundan yang berhenti ataupun Jayakartan yang berhenti kita lihat aja nanti ya oke ini dia kereta Api Pasundan kereta Api Pasundan masuk jalur 1 atau jalur belok di stasiun tarik yang artinya kereta Api Pasundan ini kemungkinan bakal silang kereta Api Jayakarta disini ya nah pakai lokomotif CCD01 oke kita tunggu kereta Api Jayakarta yang menyilang kereta Api Pasundan ini di stasiun tarik PCL sudah mulai menutup persiapan kereta Api Jayakarta yang akan menyilang kereta Api Pasundan di stasiun tarik kereta Api Jayakarta dari pasar Senin tujuan akhir Surabaya Kupung kita tunggu dan keretanya nanti tidak ada rasanya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kereta Api terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Ini tuh pukul 6.10an ya. Ini kata wakil terlambatnya karakter apa ini. Nah, selanjutnya kereta api Pasundan akan segera perangkat dari stasiun tarik dari jalur 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kereta api Pasundannya pakai lokomotif bader, yaitu CC01-8307. Lokomotif keramat ini. Oke, tadi sebagai kereta penutup untuk hunting kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dari kereta api lokal Kertosona, kemudian kereta api Doho yang membawa luar dinas calon rangkaian kereta api Majapahit. Semoga Majapahit segera beroperasi ya. Dan sampai terakhir intah tirat api Pasundan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!